Shalom, firman Tuhan hari ini diambil dari bilangan 13 ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menuduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyuruh beberapa orang mengintai tanah perjanjian yang diambil dari kepala-kepala suku Israel, siatru kumpul, 12 pengintai. Dan setelah 40 hari melakukan pengintaian, 10 dari pengintai itu menyatakan pendapat negatif dan kabar busuk tentang negeri itu. Hanya Yosua dan Kaleb yang tetap teguh memegang janji Tuhan bahwa tanah perjanjian akan menjadi milik bangsa Israel. Bahkan Kaleb menyampaikan perkataan yang membangkitkan iman dan menguatkan. Saudara, hari ini kita diingatkan untuk berhati-hati di dalam berkata-kata karena memiliki dampak yang luar biasa buat orang-orang yang menerimanya. Apalagi kalau saudara adalah pemimpin kelompok, manajer atau atasan yang memiliki bawahan. Mereka dapat menjadi lemah dan melupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan janji Tuhan oleh karena sikap dan perkataan kita yang melemahkan. Oleh karena itu, sebelum kita menyatakan pendapat pikiran terlebih dahulu, apakah perkataan kita memberikan dampak negatif sehingga membuat orang yang mendengarnya ketakutan dan bahkan melupakan janji Tuhan dalam hidupnya. Atau sebaliknya, perkataan kita membawa orang-orang yang mendengarnya menjadi kuat imannya bertumbuh dan semakin berpegang pada setiap janji Tuhan. Mari jadilah seperti Kaleb yang tidak merupakan janji Tuhan dengan selalu beriman dan melalui iman yang teguh, keluar sikap dan perkataan-perkataan yang membangun serta menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati.